Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tarisa Salsabila Ramathiah dengan nomor Induk Mahasiswa 2019-840038 kelas AB semester 4 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra anak dengan dosen pengampu Ibu Hairunisa MPD Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan biografi singkat Rohana Kudus, seorang pahlawan nasional yang berkontribusi dalam pendidikan dan memperjuangkan hak perempuan Indonesia Ramah Rohana Kudus lahir di Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884 dan menutup usia di Jakarta 17 Agustu 1972 pada usia 82 tahun Ayahnya bernama Muhammad Rasjid Maharaja seorang kepala jaksa di pemerintah India Belanda Ibunya bernama Kiam dan memiliki saudara kandung yang bernama Sultan Syahrir Rohana Kudus ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 November 2019 Ia merupakan wartawan Indonesia sekaligus jurnalis perempuan pertama di Indonesia Rohana amat peduli dengan nasib perempuan di Indonesia Ketidak tersediaan sekolah untuk pribumi putri mendorong Rohana mendirikan sekolah kerajinan amai setia Sekolah ini mendidik keahlian anak-anak perempuan yang merupakan tindak lanjut dari deklarasinya perkumpulan perempuan kerajinan amai setia pada tanggal 11 Februari tahun 1911 yang dipimpin olehnya Ia aktif di bidang pendidikan yang disenanginya Rohana juga menulis di surat kabar perempuan Putri Hindia pada tahun 1908 di Batavia Koran ini dianggap sebagai koran perempuan pertama di Indonesia Sekian yang dapat saya paparkan mengenai biografi singkat Rohana Kudus perempuan peraih gelar pahlawan nasional dari Tanah Minang Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb